KAUHTAN HDI KAUHTAN HDI KAUHTAN HDI KAUHTAN HDI Awal saya berproses dalam KAMHDI yaitu yang di banjar baru banyak sekali yang saya dapatkan di dalam organisasi ini Mulai dari teman, relasi, ilmu pengetahuan, jadi banyak Awal pun saya bingung mengenai KMHDI itu seperti apa Karena yang saya tahu saya juga dari kampung Tidak ada yang namanya organisasi seperti KMHDI Hanya sekedar organisasi perkumpulan muda-muda itu saja Jadi setelah saya dalami, setelah saya telah amat betul-betul KMHDI ini rame, seru Banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dalam KMHDI Entah itu di dalam area KMHDI atau di eksternalnya KMHDI Saya awal masuk dari KMHDI Bejar Baru Kebetulan terjadi pergantian kepemimpinan Yaitu kepemimpinan yang ketiga Dan kebetulan saya diamanahi oleh ketua yang baru Untuk masuk sebagai koordinator dari bidang organisasi Awal mula berat ya sih Soalnya belum ada pengalaman, belum ada tentang gambaran bagaimana organisasi Bagaimana KMHDI kemudian ditunjuk sebagai koordinator oleh ketua Kondisi organisasi saat ini di KMHDI Bejar Baru Sedang menyesuaikan dengan imbas terjadinya pandemi COVID-19 Yang memukul semua sektor Tidak hanya sektor organisasi Tapi sektor semuanya pemerintahan Kemudian keuangan dan pariwisata Bagi saya sebagai mahasiswa yang jauh dari perkotaan Yang jauh-jauh tentang ke kota, dari kampung Sebagai mahasiswa yang merantau Yang berniat ingin berpendidikan Yang ingin menjunjung pendidikan Dan melihat KMHDI Itu sudah seperti rumah bagi saya Mengapa demikian? Karena di dalam KMHDI itu Sistem keluarganya itu sangat erat Dan juga di dalam KMHDI itu Tidak hanya menganut yang beragama Bukan beragama tapi etnis Bukan hanya Hindu Bali Tetapi juga ada Hindu Keharingan Yang dimana bersatu Menjunjung erat Untuk memajukan ke KMHDI itu Di kegiatan KMHDI ini Khususnya PC KMHDI Banjarbaru Tidak hanya fokus pada kegiatan internal KMHDI saja Melainkan juga Melaksanakan kegiatan eksternal Yang ada di KMHDI Bisa kita ambil Sebagai salah satu kegiatan yang sering kita lakukan Yaitu pengabdian masyarakat Nah Pengabdian masyarakat ini Bertujuan Tidak hanya memberikan bantuan-bantuan yang Diminta dari masyarakatnya Juga kita memberikan Motivasi dan juga bersosialisasi kepada masyarakat Pemuda-pemuda yang ada di desa tersebut Karena Begini karena Banyak Orang tua yang Sekarang ini pada zaman ini Berkata kepada anaknya Mujang masih raga Sekolah tega-tega Ujung-ujung ini nganten Ujung-ujung ini memburu Di situ kami Memberikan motivasi atau semangat Agar Pemuda yang ada di desa itu Semangat untuk Berlanjut ke Pendidikan yang lebih Serius Sejarah Pimpinan cabang KMH di Banjarbaru Tidak luput dari Sejarah Pimpinan cabang KMH di Minyermasin Dulu Empat mahasiswa Hindu Kalimantan Selatan Diundang untuk Ikut serta Lokal Sabah Di Kalimantan Tengah Dan dihadiri oleh Empat orang Senior kita Yaitu Nikadek Dwi Aryani Nikadek Ngede Oka Budiati Imade Susanto Dan Nyoman Gotri Pada saat itulah Teman-teman Hindu Kalimantan Selatan Diberi Semangat untuk Membuka Pimpinan cabang KMHDI Di Banjarbaru Masin Setelah pulang Dari Kalimantan Tengah Teman-teman Bertekad Dulat Untuk membuka Pimpinan cabang KMHDI Banjarbaru Masin Beserta dengan Komisariat Banjarbaru Komisariat Banjarbaru Sempat mengalami Vakum beberapa kali Dan saat terbentuk pun Pertama kali Kembali vakum Karena tidak adanya Regenerasi Dalam Hal Kaderisasi Di KMHDI Karena Kaderisasi Pokok saat itu Tidak Berjalan Hingga pada Pertengahan Tahun 2015 Jadi teman-teman Jadi teman-teman Hindu Banjarbaru Saat itu Kembali semangat Membangunkan Komisariat Banjarbaru Yang Telah pakum tersebut Yang dimana Difasilitasi Teman-teman KMHDI Banjarbaru Masin Yang kebetulan Saat itu Salah satu Presidium pusat Itu Eka Saputra Sedang Menghadiri Lokasaba Pimpinan daerah KMHDI Kalimantan Tengah Akhirnya Sebelum kembali Ke Jakarta Merubah Rute perjalanan Menuju Banjarbaru Pada tanggal 18 Juni 2015 Tempatnya Dipura Agung Surinata Banjarbaru Dengan dihadiri Presidium pusat KMHDI Bapak Ketua PHDI Kota Banjarbaru Dan Beberapa Kader Dari Pimpinan Cabang KMHDI Kota Banjarbaru Masin Presidium Eka Dalam sambutannya Meminta Mahasiswa Banjarbaru Agar Niat Membangunkan Kembali Komisariat Banjarbaru Yang Dimana Melaksanakan Segera Memilih Koordinator Komisariat Secepatnya Kemudian Selang Tiga hari Tepatnya Pada tanggal 21 Juni 2015 Bertempat Di Pura Agung Pura Surah Juga Nata Banjarbaru Masiswa Hindu Banjarbaru Kembali Berkumpul Untuk Memilih Koordinator Komisariat Dan Sekretaris Yang Akan Bertanggung Jawab Untuk Membawa Komisariat 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 Kedepannya Dengan Didampingi Oleh Kader PCKMHD Kota Banjarmasin Dan Pimpinan Pusat Anggota Departemen Saat Itu Departemen Organisasi Ada Lima Calon Yang Diusung Yaitu Senior Kita Bliwayan Murdiana Dewa Handeswa Komang Ediana Dan Bukuspa Kemudian Yang Dimana Berdasarkan Pemungutan Suara Akhir Terpilih Bli Komang Ediana Sebagai Koordinator Komisariat Dan Bukuspa Sebagai Sekretaris Karena Salah Satu syarat Menjadi Kader KMHDI Adalah Dengan Mengikuti Kader Sesi Pokok Saat Itu MPAB Kota Banjarmasin Sebagai PC Terdekat Yang Menampingi Perjalanan Komisariat Banjarbaru Menjadi PC Banjarbaru Mengadakan MPAB Gabungan Dimana Pesertanya Adalah Mahasiswa Hindu Dari Banjarmasin Dan Mahasiswa Hindu Dari Banjarbaru Yang Diadakan Di Peragung Yangonata Banjarmasin Rikiran Pada Tanggal 26 Sampai 27 September 2015 Selanjutnya Dua Minggu Kemudian Pada Tanggal 11 Oktober 2015 Dilaksanakanlah Kaki Lala Yang saat itu Masih ada Yang diikuti Peserta MPAB Gabungan Di Pura Suryanata Banjarbaru Dan Pada Tanggal 12 Desember 2015 PC KMAD Banjarmasin Mengadakan DMU regional Yang diikuti oleh Kader PC KMAD Banjarmasin Komisariat Banjarbaru Serta PC KMAD Kota Palangkaraya Dan dibuka oleh Presidium Pusat Putusurya Adnyana Dan Kesokan harinya Tepatnya Tanggal 13 Desember 2016 Dilaksanakanlah Sabah 1 Pimpinan cabang KMAD Banjarbaru Dimana Yang terpilih Sebagai ketua Adalah Hiwayan Agus Seditiamarantika Dan menjadi Sejarah baru Berdirinya Pimpinan cabang KMAD Banjarbaru Dari tahun pertama Periode pertama Periode kedua Dan periode ketiga PC KMAD Banjarbaru Selalu memberikan Inovasi-inovasi Baik itu dalam Kadirisasi Ataupun Masyarakat luas Kami juga Memberikan kontribusi Kepada pihak Pemerintah daerah Dari Periode yang kedua Satu dan ketiga Saat ini Kami juga tetap Melaksanakan pengabdian Yang sesuai dengan Dicitakan-dicitakannya KMAD Dan sebuayanya Yaitu pengabdian Masyarakat yang utama Sampai sekarang Itu juga menjadi Pegangan kami Berproses di dalam KMHDI Suka duka Memang banyak Didapatkan Saat Berada di KMHDI Dan banyak ilmu Yang didapat Bagaimanapun Caranya Untuk Masiswa Hindu Yang nantinya Yang akan berproses Juga harus Teruserta Mengaktifkan kembali KMHDI Khususnya di Kalimantan Selatan Saat ini KMHDI Banjir Baru Telah berumur Kurang lebih Dari 5 tahun Dan kurang dari 6 tahun Harapannya Tetap sehat Dan tetap Jaya Yang dimana Banjir Baru Lahir dengan Semangat Kegigihan Kebersamaan Dan persaudaraan Seluruh Mahasiswa Hindu Di Kota Banjir Baru Meski sempat Pakum Dan akhirnya Mampu bangkit lagi Jangan sampai Kepakuman Generasi terjadi Lagi Di PC ini Semoga Rangkulan Mahasiswa Hindu Agar mau belajar Berlatih Dan tetap Mengambil Ngayah Dan berproses bersama Jadilah Pemuda Hindu Yang berani Memimpin Berkontribusi Dan ikhlas Di setiap langkahnya Ketam Eva Jayate Jangan lupa